Oke, pada dasarnya bagus dan ini kami harap sebagai salah satu writing game yang paling produktif kalau dilihat dari hasil tulisan itu sampai sementara ini. Saya yakin pagi ini sampai siang ini bagi sekalian sudah cukup banyak yang ditulis. Kami sengaja tidak terlalu mau ganggu flow-nya dulu. Cuma kami pagi diskusi, rasanya sudah menunggu segera di-print dan dibaca, kenapa tidak disampaikan evaluasi. Saya akan sampaikan secara umumnya, nanti untuk pikirnya kita bisa diskusi satu-satu, dimanapun nanti. Nah, saya mulai dari Ibu Sisil. Saya lihat ini ada dua tulisan yang berbeda ini. Satu artikel bahas, tadi sudah saya sampaikan di waktu makan Ibu Sisil ini bagus sekali. Menurut saya juga bagus sekali. Sudah komunikatif. Gaya bahasanya juga runtut. Bahkan yang saya kaget adalah hampir tidak ada kesalahan juga. Oke. Jadi ini sudah tulisan yang bisa dikatakan tulisan yang sudah langsung di-edit. Kalau ibaratnya di media. Ini langsung dikirim ke media. Jujurnya di highlight. Jujurnya di bawahnya langsung nama penulis. Mungkin ada profil singkat dari penulis. Nah, ini penting banget. Dan tema tentang ini, stereocompos ini bagus sekali dan setiap tahun berulang dibahas. Ini jenis plastik ya Pak. Ini jenis plastik ya Pak. Ini jenis plastik? Ya bukan plastik. Bukan plastik ya? Busa. Busa. Dan yang menarik, ini ditulis dengan menggunakan pola MAS. Sehingga logiknya jelas sekali dan sudah ada solusi. Apalagi di dasarkan dari hasil penelitian itu. Masih kuat sekali. Terus kemudian, yang tulisan kedua. IP Street. Bahannya gimana? IP Street. IP Street. Nah, saya suka tulisannya juga. Kaya bahasanya juga sudah lancar. Sehingga ketika membaca tulisan ini, kita seolah-olah jadi keinginan. Eh, kita punya pengalaman yang hampir sama. Misalnya sepatu. Eh, sepatu yang dipaku. Saya juga mengalamin dulu sepatu itu ada pakunya. Sandal juga. Jadi tinggal membaca tulisan ini. Oh iya, iya. Kita jadi berkenalan lama selalu. Sehingga Pak. Tulisan ini sendiri komunikatifnya. Kalau saya hampir tidak ada masalah, ibu. Tinggal berpaju dengan waktu. Supaya sebanyak mungkin tulisan saya dikeluarkan. Maka kalau perlu, eh, untuk misalnya satu judul. Ini kan cukup panjang gitu. Dua setengah. Untuk banyak. Jadi kalau untuk menjar waktu misalnya, baru dia menghubungi. Boleh sekali. Tapi secara awal sudah. Kalau misalnya saya bisa menjelaskan. Dari kakak-kakak maski satu puluh. Sudah berapa yang diisi. Kira-kira berapa persen. Sampai sejak kira-kira. Dua. Dua. Jadi, eh, sekarang sudah berapa, Pak. Kalau ingin tambah dengan ini. Satu. Satu. Dengan itu dua. Dua. Berarti kecepatannya yang harus ditambah. Tapi dari segi penulisan, Hanya tidak yang satu. Gitu, Pak. Biasanya. Jadi, saya yakin. Biasakan dengan cerita yang tadi kita berlalu juga dimaksimakan. Pemukan potensi sekian banyak. Papit yang bisa hidup. Pemukan hidupan. Dan pupuk ringan, macam-macam, macam-macam. Pemukan potensi aset. Bia, Pak. Kemudian saya menginjak kepada Ibu Siti yang harus ditambah. Saya mendapati ada dua tema dalam print out ini. Satu, print out tema tentang ahli dalam. Dan ini kayak bahasanya karatif sekali. Storytelling. Jadi, tadi saya diskusi. Tentang, oh ini. Kemudian-kemudian kayak biografi. Walaupun yang dipisahkan tidak perlu. Jadi, tanya aku. Siti. Ibu problem. Dari sini pun misalnya tidak ada masalah kursus. Cuma ketika digabung dengan satu lagi tema. Ini tema tentang PNS. PNS ini bahasanya deskriptif. Jadi, mulai di situ ada utang-tang. Ada struktur. Ada kejelasan. Masalah kursus. Sementara yang sebelumnya. Yang tetang aku dalam. Ini kisah real. Masa kecil. Detilnya. Menggambarkan. Lokasi. Tempat tinggal. Segala macam itu. Sudah seperti nombor. Ibu. Yang saya punya dua paket. Bukan fiksi dengan fiksi kok. Itu lah biasa. Dan yang saya kamu bisa switch. Satu di gaya deskriptif. Gaya naratif. Jadi, nanti menurut saya. Untuk tiga hari ini. Mungkin kok bisa diterima salah satu. Dan kalau saya lihat. Mungkin yang soal PNS itu. Ya mungkin bisa lebih cepat digerak. Itu banyak kalau. Sub-sub. Iya. Nah, nanti sub-sub itu. Mungkin bisa ditarik aja. Menjadi buat segi. Biar gak terlalu. Jadi, nanti belisannya. Bagaimana kalau. Biar tuh. Iya. Barang saya lagi fokus pada satu tema. Nah. Saya tadi sempat. Sempat. Ah. Sempat apa namanya. Bukan. 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 Bukan tertibu. Kayak kena trik. Ya. Ini saya kirain. Ah. Buku yang deskriptif. Yang ada lebih lama. Saya. Ini detik sekali nih. Tapi belum. Belum langsung masuk ke persoalan yang mau dibahas. Baru bercerita. Nah. Setelah saya berdiskusi dengan. Jika. Oh. Model-model. Biografi. Misalnya. Di desa. Eh. Sangat benar. Sementara yang. BNS. Nah. Ini mulai. Untuk. Mengajak orang. Untuk. Menggunakan. Terus. Kemudian. Ada sedikit. Analisisnya. Terus. Kemudian. Angka. 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 Pribadi. Karena kedua. Tema itu. Susah. Ini. Nanti. Boleh diuji. Dibaca oleh. Mungkin. Mas Anang. Atau teman yang lain. Pasti ada kebingungan. Dimana orang switch. Antara pengalaman pribadi. Kemudian. Membunyai. 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 Ini. Nanti ada tipsnya. Boleh. Kalau saya. Mereka. Iya. Nah. Kemudian. Untuk Ibu Norma. Ibu Norma. Cara. Cara. Sebenarnya. Bagus. Gampang dipandemi juga. Banyak kakak. Beberapa ada kata. Yang misalnya. Nih. Contohnya saya bacakan. Tulisan mengenai. Membangun. Kepercayaan diri ini. Semoga dapat dipahami. Oleh. Pembaca. Terutama. Bagi pencerama. Atau. Pembicara pemula. Semoga. Sebenarnya. Bisa ditaruh. Semoga. Tulisan mengenai. Titik-titik ini. Bisa berfungsi. Nah. Persoalannya. Cuma letak-letak. Beberapa katanya. Yang sebenarnya. Di depan. Gak akan balik. Seperti. Seperti. Seperti ada masalah. Terus. Kemudian. Bahasanya juga. Cukup mengganti. Susunan kalimatnya. Sudah bagus. Terus. Nah. Catatan yang lain. Ada. Pengguna. Atau penulis. Jadi. Menurut. Menyebut diri. Seperti penulis. Tapi. Nanti. Di halaman lain. Saya. Ya. Konsistensi. Ini soal. Konsistensi. Kita. Dalam beberapa. Konteks. No problem. Kalau kita. Misalnya. Ini. Mengajak. Membaca. Mengajak. Membaca. Terlibat. Terlibat. Dalam satu. Aktivitas. Tentu. Dan. Kemudian. Antara penulis. Dan membaca. Seolah-olah. Sedang melakukan. Bersama. Sedang berdiskusi. Bersama. Eketlah. Nah. Untuk. Buku. 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 misalnya soal perilaku perilaku supaya tumbuh rasa berjaya diri, perilaku yang kita kondisi segala macam itu tinggal didetailkan supaya lebih berbaca juga dapat ada informasi yang cukup banyak mereka juga ya solusinya solusinya dapat juga terus kemudian saya usulin nanti ikutan bicara tentang public speaker mungkin di bagian awal perlu ada satu bahagian khusus ngomong tentang public speaker itu maklum apa sih mereka detail kerjanya apa mereka bicara dimana spesifikasinya cara-caranya menjadi public speaker apa tantangannya apa prospek kedepannya bagaimana menarik sehingga orang punya frame call pebicara pabrik yang dimaksud oleh ibu ada yang seperti lalu nanti bicara soal misalnya gimana orang perkeluarga itu mungkin ini sebenarnya soal persoalan psikologis saya ikut merujuk pada masalah mengatakan keluarga yang mempengaruhi ikutan anda sekarang itu orang-orang psikologi bisa diambil untuk intu-intu tersebut tentang tersebut tersebut dan Terima kasih.